Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Suatu kisah yang dikisahkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah Halal buat kami Haram buat Tuhan Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Ulama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi Ulama terkenal di Mekah yang menceritakan riwayat ini Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji Ia beristirahat dan tertidur Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit Beliau mendengar percakapan mereka Berapa banyak yang datang tahun ini, tanya malaikat kepada malaikat lainnya 700 ribu Jawab malaikat lainnya Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima Tidak satu pun Percakapan ini membuat Abdullah gemetar Apa? Ia menangis dalam mimpinya Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh Dengan keselitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan Berkelana menyusuri padang pasir yang luas Dan semua usaha mereka menjadi sia-sia Sambil gemetar Ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat tersebut Namun ada seseorang Yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji Tetapi ibadah hajinya diterima Dan seluruh dosanya telah diampuni Berkat dia Seluruh haji mereka diterima oleh Allah Kok bisa? Itulah kehendak Allah Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhafah Tukang sol sepatu di kota Damsyik Mendengar ucapan itu Ulama itu langsung terbangun Sepulang haji Ia tidak langsung pulang ke rumah Tapi langsung menuju kota Damaskus Sampai di sana Ia langsung mencari tukang sol sepatu Yang disebut malaikat dalam mimpinya Hampir semua tukang sol sepatu ditanya Apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhafah? Ada Di tepi kota Jawab salah seorang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya Sesampai di sana Ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh Benarkah anda bernama Sa'id bin Muhafah? Tanya ulama tersebut Betul Siapa tuan? Aku Abdullah bin Mubarak Sa'id pun terharu Bapak adalah ulama terkenal Ada apa mendatangi saya? Sejenak Ulama itu kebingungan Dari mana ia memulai pertanyaannya Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya Saya ingin tahu Adakah sesuatu yang telah anda perbuat Sehingga anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Wah Saya sendiri tidak tahu Coba ceritakan bagaimana kehidupan anda selama ini Maka Sa'id bin Muhafah bercerita Setiap tahun Setiap musim haji Aku selalu mendengar Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wa ni'mata laka Wal mulka La syarika laka Ya Allah Aku datang kerana panggilanmu Tiada sekutu bagimu Segala ni'mat dan puji adalah kepenyaanmu Dan kekuasaanmu Tiada sekutu bagimu Setiap kali aku mendengar itu Aku selalu menangis Ya Allah Aku rindu Mekah Ya Allah Aku rindu melihat Ka'bah Ijinkan aku datang Ijinkan aku datang Ya Allah Oleh karena itu Sejak puluhan tahun yang lalu Setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya Sebagai tukang sol sepatu Sedikit demi sedikit saya kumpulkan Akhirnya pada tahun ini Saya punya 350 dirham Cukup untuk saya berhaji Saya sudah siap berhaji Tapi anda batal berangkat haji Benar Apa yang terjadi Istri saya hamil Dan sering ngidam Waktu saya hendak berangkat saat itu Dia ngidam berat Suamiku Engkau mencium bau masakan yang nikmat ini Ya sayang Cobalah kau cari Siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini Mintalah sedikit untukku Ustaz Saya pun mencari sumber bau masakan itu Ternyata berasal dari gubu yang hampir runtuh Disitu ada seorang janda Dan enam anaknya Saya bilang padanya Bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak Meskipun sedikit Janda itu diam saja memandang saya Sehingga saya mengulangi perkataan saya Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan Tidak boleh tuan Dijual berapapun akan saya beli Makanan itu Tidak dijual tuan Katanya sambil berlinang air mata Akhirnya saya bertanya Kenapa Sambil menangis Janda itu berkata Daging ini halal untuk kami Dan haram untuk tuan Dalam hati saya Bagaimana ada makanan yang halal untuk dia Tapi haram untuk saya Padahal kita sama-sama muslim Karena itu saya mendesaknya lagi Kenapa? Sudah beberapa hari ini kami tidak makan Di rumah tidak ada makanan Hari ini kami melihat keledai mati Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak Bagi kami Ini adalah halal Karena andai kami tak memakannya Kami akan mati kelaparan Namun bagi tuan Daging ini adalah haram Mendengar ucapan tersebut Spontan saya menangis Lalu saya pulang Saya ceritakan kejadian itu kepada istriku Dia pun menangis Kami akhirnya memasak makanan Dan mendatangi rumah janda tersebut Ini masakan untukmu Uang untuk berhaji Sebesar 350 dirham pun Saya berikan kepada mereka Pakailah uang ini untukmu sekeluarga Gunakan untuk usaha Agar engkau tidak lapar lagi Ya Allah Disinilah haji ku Ya Allah Disinilah mekah ku Mendengar cerita tersebut Abdullah bin Mubarak Tak bisa menahan air mata Sahabat penah pencari hikmah Buat yang akan naik haji Atau yang sudah berhaji Saudaraku Ingatlah Ada dua yang tidak kekal dalam diri manusia Yakni Masa muda dan kekuatan fisiknya Ini bukanlah ingin menggurui Tapi hanya mengingatkan Jangan lupa pula Ada dua juga yang akan bermanfaat Bagi semua orang Yakni Budi pekerti yang luhur Serta jiwa yang ikhlas memaafkan Perhatikan Ada dua pula yang akan mengangkat Rajat kemuliaan manusia Yakni rendah hati Dan suka meringankan Beban hidup orang lain Dan ada dua yang akan menolak Datangnya bencana Yakni Sedekah Serta menjalin hubungan silaturahmi Sahabat pena pencari ikmah Semoga kita Menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Ini semua bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh